hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan video yang sebelumnya teman-teman ya kita kemarin sudah kasih sebuah video bagaimana menangani unit yang indikatornya engine hidup kemudian di starter tidak ada respon ya Nah itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya nah kali ini dengan permasalahan yang sama namun indikator engine ini padam yang seharusnya menandakan unit dalam keadaan normal ya Nah langsung ya kita coba kita on kan oke ya teman-teman lihat indikator engine-nya sudah padam ya seharusnya unit ini normal tapi ketika kita starter dia tidak ada respon teman-teman sama sekali tidak ada respon teman-teman ini teman-teman fokus ke sekring yang ada di dalam kabin ya nanti posisinya kita tunjukkan seperti biasa ya teman-teman ya sebenarnya unit yang saya pakai buat video ini tidak rusak sengaja seolah-olah saya buat rusak biar saya mudah nanti membuat video diar teman-teman di rumah itu lebih jelas ya jadi sebenarnya sekring yang saya masuk sudah saya cabut sebelumnya nah teman-teman box viewsnya ada di kabin bagian tengah nanti kita buka sambil kita tunjukkan ya bagaimana cara kita membaca atau mengetahui posisi dari sekring yang kita maksud karena dibalik dari tutup sekring ini tutup views ini dia terdapat panduannya untuk lokasi dari masing-masing sekring nah sebenarnya tidak tidak semua permasalahan dari sekring ya bisa jadi dari wiring harnessnya ya dari kabelnya cuman nanti sekring ini adalah kemungkinan yang terbesar karena kalau terjadi shot atau gimana karena otomatis sekringnya akan putus terlebih dahulu teman-teman nah cara membacanya seperti ini ya teman-teman ya langsung aja kita praktekin nah seperti teman-teman lihat ya ada dua baris views atau sekring beserta ukurannya ya ampernya ya teman-teman ya kita cari yang untuk stator teman-teman nah ini baris bawah ini baris atas ya nah ini stator teman-teman berarti baris atas nomor tiga ya 10 ampere teman-teman nah kita cocokkan di box views nya berarti baris atas nomor tiga kita cari ini yang bawah ini yang atas teman-teman kita hitung ya nomor tiga dari kanan nah ini yang saya katakan tadi ya saya rekayasa saya cabut seolah-olah rusak ya teman-teman ya biar mudah saya membuat videonya teman-teman jadi kalau teman-teman mengalami kerusakan yang sama bisa dicontoh video saya ini teman-teman ya oke sekarang kita masukin skringnya untuk ukuran ini ya kita ikutin panduan dari tabel tadi 10 ampere kemudian kita coba sekarang teman-teman ya teman-teman ya sudah hidup ya teman-teman nah ini saya kasih bonus satu teknik lagi teman-teman dengan satu permasalahan di stater itu dia dia memiliki respon ya seperti ada suara di dinamo stater tapi stater tidak mau nah kemungkinan terbesar ada di ini teman-teman di skring yang ada di samping kabin ya jadi kalau yang skring di dalam kabin ini dia tidak ada respon sama sekali kalau di stater tapi kalau skring atau fuse yang ada di samping kabin dia di stater memberikan respon seperti suara pada dinamo stater cuman tidak sampai memutarkan dinamo stater ya teman-teman ya nah langsung aja kita ke bagian samping kabin teman-teman nah jadi skringnya yang nomor dua dari bawah yang saya tunjuk ini ya teman-teman ya nah dia berbentuk kotak seperti ini yang warna merah nanti saya cabut kita coba ya biar teman-teman bisa mudah memahami teman-teman oh ya teman-teman ini video berlaku untuk aki yang dalam keadaan normal ya beda cerita kalau akinya sudah memang jelek ya sudah ngedrop ya mungkin lain videolah kita buatkan untuk ciri-ciri kalau akinya ngedrop seperti apa efek staternya teman-teman nah ini kita cabut dulu skring yang saya katakan tadi ya yang warna merah kemudian saya coba saya stater ya biar teman-teman bisa mengira-ngira jadi nanti kalau teman-teman unitnya mengalami kerusakan yang sama teman-teman sudah paham nah teman-teman semoga teman-teman bisa mendengar ya suaranya nah seperti itu teman-teman suaranya dia hanya eh hanya bersuara di bagian dinamo stater teman tidak sampai dia dinamo stater itu berputar teman-teman ya teman-teman ya semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman di rumah kalau mengalami kerusakan dengan ciri-ciri yang sama ya semoga ke depan saya bisa bikinkan lebih lebih teliti lagi lebih rinci lagi untuk membantu teman-teman ya ya teman-teman ya saya cukupkan dulu kita lanjut ke konten-konten berikutnya saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati